Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kaya Haji Muhammad Fais Nah Kaya kita lanjutkan lagi ini masih kita bahas soal rezeki Lebih spesifik soal harta Katanya kita tidak boleh dikendalikan oleh harta Tapi kita yang harus mengendalikan harta Kaya Nah ini bagaimana caranya kita mengendalikan harta Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Ini pertanyaan yang sulit buat saya Karena saya pun masih dikendalikan oleh harta Saya masih dikendalikan oleh hawa nafsu Keinginan untuk populer, keinginan untuk terkenal Itu semua manusiawi Dan itu akan dialami oleh siapapun Oleh karena itu kritik Al-Quran paling keras kepada manusia Kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan Ini paling berbahaya Karena dia akan mendengarkan suara nafsunya Daripada cahaya petunjuk Allah di dalam dadanya Kan kita sering banget begitu ya Kita sering banget nih Begitu denger ceramah tentang sedekah di masjid itu Bawaannya kepengen sedekah pulang Pokoknya saya akan transfer sekian Begitu sampai di rumah Anak meluk dari belakang Ya kan Liburan kemana Itu kadang-kadang Melemahkan kita Artinya apa Anak juga butuh liburan Tapi apa iya Uang yang digelontorkan itu sampai ratusan juta Apa kemudian pantas di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Nah itulah yang sejatinya Itu yang akan menentukan Kita ini dikuasai oleh siapa sejatinya Itu bukan saja pada harta Boleh jadi pada ilmu Kadang-kadang ada orang kan Saya juga sering kan Kadang-kadang gitu Ketika mau ngundang saya itu Kadang-kadang kita tanya kan Ini di mana Dia cerita Di desa pak Bapak harus naik dari bandara sekian jam Enam jam pak ya Tapi nanti disini disini Itu kadang-kadang Kadang-kadang Kita berpikir yang aneh-aneh Itu menunjukkan Bahwa saya dikuasai oleh hawa nafsu Yang kau kerjakan selama ini bukan dakwa Faiz Yang kau kerjakan itu bukan ngajar Tapi kamu sedang cari dunia Kamu sedang cari popularitas Kenapa kalau orangnya banyak di kota besar Kok suaranya keras Kok satu jam Kok dua jam Giliran di pedesaan Listriknya enggak ada Spekernya suka mati Kok kamu kayak enggak Nah itu sejatinya Saya malu kan untuk mengatakan bahwa saya itu seorang guru Karena saya dikuasai oleh hawa nafsu saya Nah untuk tidak seperti itu Itu luar biasa Mbak Eva Kita harus menghadirkan niatan kita Jadi sering sekali kan dulu guru saya itu bilang Ke masjid apa yang kamu cari Ke sekolah apa yang kamu cari Ketika kamu ada di tengah-tengah masyarakat Hati-hati Faiz katanya Kalau kamu duduk di tengah-tengah masyarakat Memberikan nasihat dan kata mutiara yang memukau mereka Hati-hati loh Karena Allah itu setidak memandang ucapanmu Tapi Allah sedang memandang hatimu Kamu itu ngajar kemana-mana Jangan-jangan mau ngumpulin KTP muridmu Nanti lima tahun lagi mau nyalon DPD Kan bisa jadi Berarti saya dikuasai oleh hawa nafsu Nah oleh karena itu Kesadaran akan kematian Kesadaran bahwa semua itu adalah titipan Kesadaran bahwa ini sesuatu yang fana Nah itu yang bisa membuat hati kita selalu ingat Bahwa apa yang ada di dunia ini Cukup kita genggam Tapi jangan masuk ke dalam hati Kalau sudah masuk ke dalam hati Maka kita akan menjadi orang yang tidak baik Tetapi kalau kita tidak punya apa-apa dalam genggaman kita Ya kita juga akan menjadi orang yang tidak baik Maka kuasailah dunia dalam genggaman tanganmu Tapi jangan pernah masuk ke dalam hatimu Itu saja Jadi artinya ilmu, harta, rezeki tadi itu Sebetulnya itu kan sebetulnya mengandung kebaikan ya Mengandung kebaikan Tapi juga bisa jadi itu mengandung ujian dari Allah Sebetulnya Iya kan Almal walbanun anak, istri, keluarga Apa aja Itu Allah sering cerita itu zinat terhayati dunia Yang menjadikan kehidupan ini menjadi indah Tetapi ingat Semua yang Allah berikan itu Karena Allah ingin menguji atas apa yang Allah berikan kepadamu Ujungnya Kamu tidak penting jadi apa Tapi yang paling penting Kamu berlomba-lomba untuk kebaikan Kan ada orang yang tidak punya ilmu Tapi menjadi baik di tengah-tengah masyarakat Ada orang yang dikatakan berilmu seperti saya Tetapi saya tidak pernah menanam dan menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat Maka saya tidak lulus ujian Ada orang yang dalam kemiskinannya Itu punya empati dan simpati kepada sesamanya Ada orang yang dalam kekayaannya Tenggelam dalam ketakutan akan kemiskinan Itu dia artinya Dia sudah dikuasai oleh itu semua Maka kita harus tahu apa yang ada dalam genggaman kita Apa yang ada dalam diri kita Itu sejatinya hanya ujian Untuk kelak kita akan mengetahui Naik kelas atau tidak Lulus atau tidak Di alam akhirat nanti Semoga kita termasuk Golongan orang-orang yang lulus ujian Dan juga naik kelas ya Kiai Amin ya Rabbah Kiai terima kasih untuk ilmunya pada hari ini Nah pemirsa usai sudah jumpa kita kali ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat Dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz Undur diri terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh